Halo semuanya, kali ini saya masak tahu ya, saya useng dengan jamur kering hitam sama wortel dan pale pepper atau dengan lombok besar atau lombok paprika besar ya ini jamur hitam kering ini banyak manfaat untuk tubuh kita atau kesehatan kita ini saya rendam dengan air panas ya, ini masih kering sekali disini saya kasih air panas secukupnya, kira-kira mangkoknya penuh setelah saya rendam sekitar 30an menit, ini sudah mekar dan disini saya cari mungkin ada kayu atau yang kaku kering gitu ya, masian di bagian jamurnya saya buangin semua, nah ini sudah semua hilang dan saya sudah bersihkan, cuci bersih ya ini setelah itu saya potongi jadi dua, kayak gini ya, potongi kecil-kecil atau menurut selera kita setelah itu saya sisikan dulu, dan disini saya rendam sournya ya, disini saya sournya pakai sourn kering saya siram dengan air panas juga, dan saya tunggu sekitar 5 menit terus saya tiriskan ya, sebelum saya useng bersamaan tahu dan jamur kering yang sudah saya rendam tadi disini saya sudah siapkan 3 tahu, disini saya potongi kotak-kotak kecil, ini tahunya perkiraan sekitar 300 gram setelah saya potongi kecil-kecil kotak atau dadu kayak gini, saya goreng pakai minyak sedikit disini saya menggorengnya sampai kuning keemasan, jangan lupa dibulak-balik biar tidak gosong nah setelah saya goreng sampai kuning keemasan, kayak gini saya sisikan dulu disini saya juga siapkan satu wortel ukuran kecil ini ya, disini saya sudah potongi kayak gini, sudah saya cuci bersih dan potongi dan bell paper atau pabrika merahnya, juga saya buang isinya, dan sudah saya cuci dan potongi dadu kayak gini, sesuaikan dengan tahunya potongan dadu ya, tahunya tadi, saya sudah siapkan 2 bawang putih ukuran besar, disini saya kasih sedikit jahe nah ini jahenya saya kerok pakai sendok kecil atau kita kerok pakai pisau gini, terserah kita ya, maunya yang mana, enaknya disini saya pakai lembut bawang, biar saya tidak motong pakai pisau, ini lebih cepat ya, dan praktis dan jahenya saya juga parut, jadi semuanya itu hancur atau lembut siapkan mangkuk, dan kasih 2 sendok kecap manis, dan 1 sendok kecap asin, kaldu jamur, dan garam dan 1 sendok teh wijen atau minyak wijen ya, sesame oil, secukupnya, disini saya aduk hingga rata, kayak gini setelah itu saya sisikan dulu, dan saya siapkan minyak panas dan goreng bawang sama jahenya yang sudah saya lembutkan tadi hingga harum ya, saya masukkan potongan bell pepper sama wortelnya dan oseng hingga merata, disini saya juga masukkan jamur yang sudah saya bersihkan jamur keringnya, kayak gini, sudah saya oseng merata setelah di oseng merata, saya masukkan juga tahunya dan oseng merata juga ya setelah oseng merata semua bahannya, sayuran, saya masukkan bumbu cairnya ya, disini dan aduk hingga merata ini masih berair kan, karena bumbu cairnya tadi berair dan mengandung air disini saya kasih bihun atau suun ya, ini suun kecil yang lembut disini suunnya itu nanti meresap bahan-bahan cair atau bumbu cairnya disini sudah saya oseng menyatu dan saya tutup dan masak dengan api kecil sekali kira-kira 5 menit ini sudah matang ya, dan siap untuk dihidangkan nah ini suunnya tadi sudah saya rendam 5 menit dan dimasak ekstra 5 menit menjadi satu sama sayurannya nah ini saya pindah di piringnya saji siap untuk hidangkan nah ini sudah jadi dan siap dihidangkan dengan potongan daun ketumbar dan potongan lombok kalau yang suka pedas ya kalau yang tidak suka pedas, gini saja juga enak rasanya dan wangi ini siap untuk dihidangkan dengan nasi hangat ataupun dimakan kayak gini saja tanpa nasi karena sudah mengandung karbon hidra dari suun ini sudah enak sekali saya untuk cicipi disini saya suka pedas, saya kasih taburan lombok kalian bisa mencoba di rumah dan terima kasih sudah menonton video saya disini jangan lupa yang belum subscribe nyalakan tombol subscribe biar tidak ketinggalan dengan resep sebaru saya yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya disini sampai jumpa di video selanjutnya